Kalian udah bisa ngeliat di atas line upnya, ada, gue kasih ngeliat kayak gini ya, ada top 3 set, ada top 10 di scene, ada top 1 Morgana, dan hari ini kita bakal ngeliat langsung Hai guys, Nostalgy and Gamer disini and welcome back to my channel, pertama-tama kayak biasa makasih banyak buat kalian yang udah ngeluangin waktu buat nonton video gue ya Kalau ada yang kalian lagi istirahat di kantor, istirahat lagi di sekolah, atau lagi di rumah mungkin hari libur, semoga semuanya lagi pada baik-baik aja Oke guys, langsung aja ya, jadi kita ada video yang bagus banget hari ini, kalian udah bisa ngeliat di atas line upnya, ada, gue kasih ngeliat kayak gini ya, ada top 3 set, ada top 10 di scene, ada top 1 Morgana Dan hari ini kita bakal ngeliat langsung dari perspektifnya si top 1 Morgananya ini untuk gameplay hari ini Nah, ini gue dapet videonya dari mana sih kali ini? Ini guys, ada subscriber gue yang namanya Mudin, namanya aja Indonesia banget gak guys? Mudin guys Nah, si Mudin ini, dia masih muda, dia masih sekolah kalau nggak salah SMA, tapi dia udah punya 2 akun yang sampai ke Grandmaster Nah, abis itu dia lagi, kan dia di Gulp gue kan, abis itu dia kasih tau ke gue, kayak di Gulp chat, dia kasih tau, eh gue ada main nih sama top 1 Morgana gitu Gue langsung kayak, ha, boleh dong gue, boleh nggak minta kayak replay gamenya? Jadi dia kasih ke gue, kalau kalian mau tau sosmednya si Mudin, ini ya di bawah Oh ya, siapa tau ke depannya dia mau jadi content creator Wild Rift juga Oke, jadi thank you ya Mudin ya, sekali lagi, jadi kita bakal ngeliat gameplay sih top 1 Morgananya gimana Struktur video hari ini ya guys, kita bakal mulai dari prosen-konsen Morgana, jadi bagusnya atau nggaknya Morgana itu apa Terus abis itu nanti gue bakal jelasin kalian secara singkat game ini tuh kira-kira kayak gimana sih jalannya Ketiga ya, kita bakal masuk analisa gameplaynya gitu ya Oke, jadi guys, kita langsung aja mulai dari prosen Morgana Morgana itu tuh wave clearnya tuh enak banget Jadi dia bisa lebih cepet nge-roam atau dia bisa nge-defend tower dengan enak, itu udah pasti Kedua, dia tuh bisa ngasih utilitas yang banyak ke team Dia bisa ngasih leg shieldnya biar musuh temennya nggak bisa kena CC Dia bisa punya stun, ada 2 biji kan, dia punya stun dari skill 1 Dan dari dark binding dan dari ultimate-nya juga, soul shackle Itu semuanya bisa ngasih CC yang banyak banget Nah, abis itu selanjutnya, late game Morgana itu sakit banget Sayangnya kita nggak bakal bisa ngeliat di game ini karena temennya udah nge-snowball gila-gilaan banget Terus abis itu, ini kalo misalnya dia nge-poke, dia juga enak Dia bisa jadi champion poking, terutama dari kayak dia asal ngelempar dark binding aja Kalo misalnya kena orang, ya kayak kena stun 2 detik, itu ya bisa dihajar sama temen-temennya langsung juga gitu Jadi ini enak juga buat nge-pick off, buat kayak nge-poke gitu, Morgana juga enak gitu Ya kalo misalnya bukan cuma kayak kena skill 1 kan, lu bisa pake skill 1 sama skill 2 kan Jadi pas dia lagi kena durasi dark binding, dia ada kayak si rawanya si Morgana di bawahnya itu Dan damage itu juga luar biasa kalo udah mulai nanti ke late game apalagi Sekarang kita masuk ke kekurangannya Morgana dikit guys Menurut gue Morgana tuh kurangnya dia nggak bisa nge-assassinate dengan cepet ya Dia bukan tipe champion kayak Ahri yang kayak charm, pake semua skill, mati dalam sekejam Morgana kalo misalnya pake skill 1 dan pake rawanya pun tuh HP musuh berkurangnya dikit-dikit Kalo pake ultimate-nya pun tuh butuh waktu sebelum dia bener-bener bisa nge-stun musuhnya lagi Jadi tuh agak susah dipake buat nge-assassinate Dan Morgana itu biasanya tuh agak tipis Jadi kalian biasanya harus ngebeli barang yang agak ada HP-nya dari ability power Misalnya kayak Raylai, kayak Liandri, itu kan udah ada HP-HP juga kan Kayak Morelone Minicon itu juga bagus banget buat Morgana biasanya Terus abis itu Morgana tuh nggak punya skill dash Jadi dia bergantung sama black shield-nya ya Buat ngehilangin kayak stun-stun atau damage HP dari musuh Tapi kalo misalnya kalian ngelawan champion ade, itu nggak berguna black shield-nya sama sekali Dan yang terakhir yang tadi gue udah bilang juga ultinya itu lama buat take effect Jadi nggak segampang itu kalian bisa membuat ulti Morgana itu kena stun-nya Jadi kira-kira kayak gitu guys Sekarang guys, gue mau jelasin ke kalian gimana sih kira-kira gamenya ini tuh jalannya ya Jadi kalo gue boleh jujur, gue agak salah gue mintanya tuh si perspektif Morgananya gitu Jadi ceritanya tuh si Mudin kan di grup WA chat Gue tuh dia bilang kayak, ah gue setim nih sama 3 challenger ada top 1 Morgana Dia cuma bilang gitu, makanya gue pikir Wah, gue boleh nggak minta replay-nya dari si perspektifnya Morgana Karena gue pikir Morgana yang top 1 yang bakal nge-carry tau-taunya game ini yang gila banget Itu tuh listen sama set-nya Nanti lu pada harus liat ya di in-game ya Jangan cuma fokusnya ke si Morgananya doang Walaupun Morgananya tuh emang udah menunjukkan pengertian makro yang luar biasa Dan mainnya juga udah bagus ya Dia udah mainnya tuh ya kayak jarang salahnya gitu, jarang blundernya Cuma paling-paling tuh miss skillshot here and there Tapi listen sama set-nya sekali lagi yang gila-gilaan banget Dan sekali lagi gue juga kadang-kadang mikir Morgana tuh kayaknya makin ke lead game makin bagus deh Lo kalo udah di lead game, lo bisa pick off satu orang pake dark binding Dan rawanya juga udah sakit banget Dan Morgana, gue juga suka berasa tuh semakin lead game Morgana semakin sakit juga Jadi ya kebetulan di game ini tuh Morgana belum sempet bersinar kalo gue bilang ya Dia belum sempet bersinar, semua kesempatannya udah diambil sama si listen sama si set langsung gitu Jadi tapi gue gak sabar mau ngasih kalian liat game ini Karena ini gamenya udah berarti musuh tuh juga pasti ada beberapa challenger Gak mungkin gak Tapi karena ada pemilihan champion yang gue bakal ngomong sedikit aneh Lo liat belakang gue gak? Amumunya bukan jungle, amumunya pake barrier Jadi amumunya itu di Baron Dan ini di punish gila-gilaan sama si top 3 set sama si listennya juga Lo pada bakal bisa ngeliat Makanya ada alesan kenapa kadang-kadang pick aneh tuh jangan dipilih kalo misalnya kurang kuat bisa buy one Karena nanti kejadiannya bisa kayak game ini Lo liat aja deh Kayak ini tuh kalo misalnya Kalo misalnya gue bakal bilang singkatnya ini mereka kalah gimana Karena amumunya tuh dibobrokin abis-abisan sama si set sama listennya Setnya udah dapet 2 kill sendiri di awal Terus abis itu listennya nge-gang lagi Abis itu di-gang lagi Perbedaan duit amumu sama si set tuh sampe sempet lebih dari setengah Jadi gitu cara kalian nge-snowball ya Udah ada satu winning lane Kalian sebagai jungle kalian bikin lane yang udah kalah dari musuh itu tuh lebih sengsara lagi Oke? Nah guys jadi di game ini Morgana tuh buildnya nih kira-kira begini ya Items dan runesnya ya Gue kayak biasa kalo runes kan kita gak bakal bisa tau bener-bener dia bikinnya apa kan Tapi di dalam in-game nya lo bakal bisa ngeliat kalo dia ngambil honey fruit Dia dapet duitnya lebih Jadi dia pake rune yang ini Terus abis itu dia pake juga bone plating Keliatan pas dia lagi trading-trading di lane Dan menurut gue tuh rata-rata Morgana tuh bisa pakenya kalo gak brutal weakness ya Jadi karena kalo weakness kan Lo kalo misalnya udah punya rai lai Apalagi semua skill lo akan bisa ngasih CC nge-slow Yang artinya ya semua damagenya tuh bakal jadi ada 5% damage tambahan ke musuh tersebut Jadi menurut gue rata-rata Morgana tuh juga bakal pakenya tuh weakness Terus dia pakenya electrocute di game ini Karena electrocute itu tuh juga bagus banget buat nge-pick off orang Dibandingkan sama Aerie yang buat nyicil doang Nah sekarang kita masuk ke itemnya ya guys ya Nah kalo itemnya Gue bisa ngeliat ya Dari sini ya kita bakal liat lagi Dia ngebikinnya itu ludan Terus abis itu dia bikin bahannya morelominicon Dan belum dia jadiin dan dia langsung tuh mau ngejar item selanjutnya tuh rai lai Dan kemungkinan besar dia bakal bikin liandri dan void staff Karena di game ini dia udah gak butuh ability power sama sekali lagi sih Kalo ampe mentok-mentok dia mau pake ability powernya itu ya Dia bisa aja tuker si bahannya morelominicon ini sama si rabadon deadcap Kalo misalnya temennya udah ada yang punya si oblivion orbnya juga Yang penting musuh temennya tuh udah ada yang bisa mengurangi healnya gitu Jadi kalo mau dijelasin kenapa sih gak ada rabadon deadcap Karena Morgana itu tuh champion yang banyak banget utilitasnya kan ya guys ya Black shieldnya udah bisa ngasih gak kena CC Habis itu kayak dia punya skillnya udah kayak banyak stun Sebenernya tuh gak mesti dari damage-nya doang dari Morgana Utilitasnya itu tuh juga penting banget Dan kalo misalnya dia udah punya si marai lai Dan dia udah punya si liandri torment Ya itu tuh juga udah nge-slow dan ngebakar Dan itu udah sisanya tinggal temennya aja Kayak menyelesaikan tugasnya sebenernya dari si Morgana Dan kalian gak lupa kan Kalo misalnya Morgana tuh kalo misalnya dia pake ultimate-nya Dia tuh harus kayak ke tengah-tengah musuh Jadi semakin kalian ada punya beberapa item defensive Kayak HP ini kan Bahan yang morel nimiconsil Oblivion orb ada HP Itu si raylai ada HP Itu si liandri ada HP Jadi ini nambah survivability dia gitu Ya buat nanti pas dia lagi masuk Jadi kalo misalnya runes tadi gue juga udah jelasin Dan disini spellnya dia pake flash dan exhaust Gue suka Morgana dibandingkan pake ignite juga ya Karena Morgana tuh emang selalu Rata-rata tuh lebih ke alabate game Kalo dia mau carry Bahwanya tuh exhaust atau barrier Barrier karena kalo misalnya kalian loncat ke tengah-tengah musuh Kalian butuh survivability kan Exhaust kalian bisa memelankan siapapun yang kalian ulti Dan kalian ikutin gitu Jadi musuhnya tuh hampir bisa Dipastikan bakal kena soul shacklenya Jadi stun Ya kalo mereka gak flash Jadi kira-kira kayak gini sih Item sama build dari Morgananya yang gue liat Dan sekarang kita langsung masuk aja ke gamenya Yang sebenernya lebih ke arah di carry set sama si Lee Sin Nah oke guys Jadi kita langsung masuk aja Kita nonton ke gamenya ini ya Top 3, top 10, top 1 challenger So gila Ini si Mudin hoki banget nih Ketemu temen-temennya kayak gini nih Bisa jadi ada bahan ya buat kita nonton ya Jadi gue bakal ngejelasin ya Gimana cara si Morgana main di laning Gimana cara dia ngerom-ngerom juga Tapi lebih dari itu Gue pengen kalian tuh jangan fokusnya ke si Morgana top satunya doang Gue pengen fokus kalian tuh ngeliat si Cara si Seth dan si Lee Sinnya Karena gue bakal sekali-kali ngomong mengenai mereka Karena mereka yang ujung-ujungnya kayak di game ini ya Lo bakal bisa ngeliat Karena mereka yang nge-snowball abis-abisan Jadi Morgana belum sempet Mengeluarkan kayak taringnya gitu Jadi seperti biasa guys Kayak kata guide gue Taruh si control wardnya di bush yang itu Dari mid lane itu aman Ini jujur si Ziggs yang musuh tuh juga jago loh Lo kalo ngeliat dari sisi laningnya ya Si Ziggs yang musuh tuh kayak udah punya pake aimbot anjir Dia main zoningnya juga udah bagus banget tuh Morgana level 1 dia emang masih agak susah ya Mau wave clear ya Karena dia harus memaksimalkan skill 2 dia Biar dia mulai bisa kayak Delading gitu Dan barusan itu trait yang bagus Kenapa dia HPnya udah segitu Dia masih berani maju guys si Morgananya Ya karena dia tau Ziggsnya tuh baru pake spellnya kan Jadi itu ada waktu sedikit gitu Di bawah sebentar lagi ini Si Sethnya itu bakal nge First blood si Amumu nya Lu bakal bisa ngeliat dia pake ignite disebelah kiri Dia pake flash juga dan First blood Nah sementara di tengah ini kayak Karena dua-duanya tuh mic jarak jauh Gak bakal ada banyak hal yang bisa terjadi ya Gak mungkin ada kill diantara si Morgana Ama si Ziggs Bakal adu cicil-cicilan aja Kalo ada yang sampe kayak ngeblender parah banget Baru bakal ada yang nanti Tapi di game ini Gak ada yang kayak ngeblender parah banget Tapi kita bakal bisa ngeliat si Ziggsnya tuh ngeselin banget Ziggs yang pake Airy ini tuh gila banget Dia kayak Dia ngincer Morgana udah kayak pake aimbot sumpah Terus abis itu kita bisa ngeliat Morgana nya HPnya ya kayak sekitar 50% Wave nya itu belum di clear semua Dia kenain si scrying orb nya ini Dan kata gua apa guys Itu barusan si Seth baru ngebunuh si Amumu nya lagi di buy one Nah tapi udah mati dua kali kan Lu kalo sebagai jungle biasa Gua bakal tanya ke kalian Kalo di detik ini Lu sebagai jungle biasa lu bakal ngapain Ah Baron Lin udah menang Kita biarin aja Atau kita bakal geng Amumu nya abis-abisan lagi Karena dia udah kalah Yang mana kira-kira jawabannya guys Gua kasih kalian waktu mikir sebentar ya Abis itu coba jawab gua abis ini Jadi guys jawaban yang bener Seperti yang kalian bisa liat Si Lee Sin abis udah nge-clear daerah bawah ini Dia bakal dateng ke belakang towernya si Amumu Yang artinya menurut challenger yang top 10 dan top 3 ini juga Kalo ada lane yang udah kalah Lu lebih harus ngebully-bully lane nya lagi Sebentar lagi kita udah bisa denger Killing spree Oke jadi itu udah ada 3 kill dari Amumu Dan sekarang gua mau kalian ngeliat duit perbedaannya tuh berapa Set 3-0 duitnya 2.800 Dan Amumu duitnya 1.200 Duitnya si Amumu di bawah sama Setara sama supportnya si Nami gitu Jadi Amumu nya ini udah bener-bener diperas abis-abisan Dan itu cara kalian nge-snowballin Udah ada yang menang di lane Bukannya kalian tinggalin lane nya Tapi malah kalian lebih parah lagi Kalian harus kayak nge-snowballin nya Ini Diana nya juga lagi pusing nih pasti Waduh Amumu kita udah mati 3 gitu Digeng juga sama Lee Sin Dan lu bakal bisa ngeliat Lee Sin Lee Sin nya nungguin Lee Sin nya tuh lagi kayaknya mungkin ngebunuh grobnya di atas ini ya Dan Lee Sin nya tuh nungguin Dia ngebunuh kodok Abis itu dia nungguin lagi Dia mau ngebunuh si Amumu nya lagi Sementara ini kalo misalnya si Morgana Kita bisa ngeliat kan Tadi dia udah ngeromb Tapi dia gak dibutuhkan Dan sekarang dia udah mulai bisa nge-wave clear dengan lumayan Tuh Dan dia udah mulai bakal ngarah ke bawah lagi nih Jadi kita bisa ngeliat Amumu nya tuh udah hampir mati lagi Untuk keempat kalinya Tapi ya sayangnya gak bisa Disini Morgana nya pun mengerti Ya ini mungkin gue gak tau mereka trio atau enggak Tapi Morgana juga tau Ini Amumu harus dibikin lebih gak main lagi Amumu masih level 3 loh Di detik ini loh Dan sekarang Ziggs nya juga ikut tanda ngeromb Tapi karena Morgana sampe duluan Kill nya tetep dapet Dan Morgana melakukan Mekanik challenger ya guys Geser ke kanan Yoi jadi gak kena bomnya si Ziggs Dan Ziggs udah gak ada ultimate Jadi aman Sementara si Seth akan ngebunuh si Diana Dan mungkin ngebunuh diri Karena Seth nya juga masih belum punya flash Ada ulti jinx nyasa Dan itu juga ngebunuh Morgana Tapi kalian ngeliat gak Ini nih ada perbedaan gold sekitar 2000 lah ya Nah perbedaan gold 2000 itu dari siapa sih Amumu mau duitnya 1500 Seth duitnya udah 3700 Terus perbedaan duitnya itu udah hampir Udah lebih dari 2 kali lipat Yang satu bahannya baru satu Baru si Amumu baru jadi kayak si Bahannya si Sunfire Si Seth udah jadi sepatu Sama udah jadi black liver juga Ini sorry ya kalo ada suara anjing gue disini ya Jadi ini kunci kemenangannya udah Dilisiin sama si Seth sih sebenernya sih Kalo si Morgananya Dia bakal tetep bisa ngeromb Dia bakal terlipat di banyak banget kill Tapi dia gak bakal ngekill banyak banget Cuma bakal dapet kayak banyak assistnya gitu Dia jadi champion utilitas di game ini Bukannya berarti dia payah loh guys Ini cuma kayak Ya si Lee Sin sama si Seth udah gila-gilaan di awal Mereka memang udah nge-snowball ya Kerjaannya si Morgana Jadi cuma tinggal jadi pelengkap aja gitu Dia nge-dark shield Nge-black shield Dia coba nge-snare musuh gitu kan Pake dark bindingnya Dia pake ultimate-nya buat Ngebikin musuhnya panik Biar tercerai berai Intinya Morgana di game ini tuh Lebih jadi kayak pengganggu Jadi kayak support yang datang dari midline Dan bukan berarti dia jelek Lu bakal bisa ngeliat Dia udah nge-push lagi kan Dia langsung nge-roam Sekali kalian udah nge-push Kalian nge-roam guys Kayak gini guys Nah disini Diana nya tuh udah mau ngebantu Amumu Karena lane nya kalah Tapi kalo lu ngebantu lane yang kalah Kemungkinan besar lu cuma bakal mati kayak gini doang Makanya kayaknya banyak orang yang bilang Kayak kita jangan dibantu Kayak kalo misalnya kayak yang udah kalah Mendingan jangan dibantu Mendingan lu nge-snowball lane yang udah menang lainnya Karena kalo nggak kayak gini Jadi barusan ya Lu bisa ngeliat Semuanya tuh ngarah ke lane yang musuh tuh kalah Si Seth Si Lee Sin Bahkan si Morgana nya Dia terus-terusan tuh nge-roam ke Amumu Yang udah gak ada duit Yang udah levelnya kalah Yang udah sekarat banget pokoknya Jadi disini Amumu selama 5 menit pertama Udah dibikin sengsara banget Jadi ini juga guys Ini contoh yang dulu banget Gue selalu bilang kan Kenapa gue pikir kalo misalnya Nanti Dragon ada di menit kelima Yang main laning udah payah tuh Bakal kayak abis banget Kayak karena ini Sampai dengan menit kelima Mereka bisa ngebully terus-menerus si Amumu nya Sekarang ini udah mulai ada objektif lagi Si Morgana nya bakal recall dulu nggak nih Amar Corki nya Atau mereka bakal langsung ngarah ke si Dragon nya Keliatan mereka bakal langsung ngarah ke si Dragon nya guys Disini pun kalo Amumu udah ikut teamfight Ya dia udah jujur Udah kalah banget potensinya Masih Seth Lu bisa ngeliat juga ya disini ya Kalo misalnya Seth lagi di objektif Lagi nge-war kayak gini Kalo misalnya ada jungle musuh masuk Dia bisa ngebanting keluar Kayak Diana masuk Tinggal dibanting aja keluar Dan si Lee Sin nya tinggal nge-smite Udah dapet Dan Diananya masuk lagi Cuma buat bunuh diri Ini musuh nih jujur udah mulai nge-tilt juga kayaknya Gara-gara Si Amumu nya udah dibully habis-habisan Udah gitu pun Amumu nya belum menyerah Amumu nya masih mencoba untuk ngebunuh si Rift Herald nya Entah kenapa jungle di atas tuh Masih kayak lebih memprioritaskan Kita bisa dapet kill Mungkin bakal coba dapetin tower nya Tapi disini Amumu nya jadi malah Si Morgana nya ngambil si Honey Fruit nya dulu Karena dia gak ada mana tadi ya Jadi dia gak bisa ngebunuh Amumu nya langsung Kalaupun dia mau Tapi karena dia udah ngambil Honey Fruit Dia gak ada waktu Karena di belakangnya dia tadi ada penguntit ya Kalo gak salah si Diana nya Atau Zig Zay tadi ngikutin Zig Zay kayak ngikutin Jadi kalian bisa ngeliat gak Sementara ini perbedaannya 4 ribu Tapi daripada cuma si Morgana nya doang Yang udah melakukan roam ke atas ke bawah dengan tepat ya Jadi di game ini tuh Kerjaannya Morgana tuh cuma dia nge-wave clear dengan tepat Habis itu dia nge-roam dengan tepat Udah gitu aja Menurut gue ya dia banyak game yang jauh lebih keren mainnya Pasti dari ini guys Kebetulan aja si Mudin main pas si Morgana nya lagi di game Kayak gini aja gitu Udah keburuan di carry sama Lee Sin sama Seth Kalo game ini sampe ke late game Gue cukup yakin Morgana nya tuh bakal bersinar juga guys Percaya gue deh Tapi Lu bakal bisa ngeliat di game ini Lee Sin nya tuh udah gila-gilaan banget Dan disini si Morgana nya juga kalo gak salah Lee Sin udah double kill kan Si Morgana nya udah sempet nge-rom ke atas Si Morgana nya bakal mencoba Nge-flash dan ngasih rawa-rawanya Tapi ternyata Udah langsung mati Lee Sin nya dapet triple kill di atas sendirian Dan disini mereka bakal dapetin tower lagi Tapi seperti yang lu tau Ya ini udah di snowball abis-abisan Masih Lee Sin juga ya ini Jadi padahal si Morgana setiap kali itu juga udah nge-rom Tapi ya karena Lee Sin emang cocok buat tipe main agresif kan Kan jurus-jurus-jurus anjar Kan skill-skill nya Lee Sin nya tuh emang buat masuk Buat nge-dive Buat nge-assassinate Emang bisa kan Kalo Morgana tuh gak bisa Makanya si Morgana juga kalah set Dia gak bisa kayak main assassinate Tapi kalo misalnya musuhnya yang main agresif ke tim dia Seharusnya si Morgana bisa melakukan banyak hal Tapi di game ini lu akan kurang melihat hal itu gitu Lu bakal bisa ngelihat sekali lagi disini Gua tekenin ya si Morgana ya Dia banyak nge-wave clear dan nge-rom Lu bakal lihat tower di mid dia tuh aman sampe akhir Nah sekarang abis itu si setnya kita bakal ngelihat ya Mekanik-mekanik set Lu bisa tarik musuh VK Facebreaker itu walaupun musuhnya di seberang dinding Disini Lee Sin nya lagi menggila lagi Morgana nya ketahan di belakang Dia gak bisa ikutan Lee Sin nya bakal masuk Abis itu kayaknya Lee Sin nya disini bakal mati Karena Ziggs nya masih punya barrier dan baru dipake Ya Dan Lee Sin nya pun mati Jadi disini Jungle sisi kanan musuh tuh udah semuanya tuh dirampok Semuanya udah milik tim biru ya Udah milik Morgana Udah milik Seth Udah milik Lee Sin Gara-gara dari tadi tuh musuhnya tuh Ya amumunya kalah banget guys Gara-gara amumunya kalah di lane Itu menyebabkan kalo misalnya kalian udah karena Baron lane ya Ini yang akan terjadi ke tim kalian Kepressure abis-abisan banget di sisi sebelah situ Nah sekarang abis itu ditarik Ini Seth nya bakal ngapain Kayaknya Seth nya bakal dapet kill kamu mu deh Liat deh Liat gak permainannya si Seth tuh Emang keren aja Nanti lu pada juga boleh ya Sekalian pas lu pada keluar dari sini Lu liat Si Seth sama si Siapa ya Lee Sin itu bikinnya barangnya apa Dan itu tadi itu juga kombo yang gila dari Lee Sin Kalo misalnya mau gue replay Gue bakal replayin dan gue kasih tau kalian apa yang terjadi Ada yang bingung tadi gimana ini gue ulangin sekali lagi ya Jadi si Lee Sin tuh ngeflash ke samping Dan akhirnya tuh si Diana dan si Jinx tuh kena airborne Diana pun gak sempet pake ultimate nya Padahal itu udah choke point yang oke banget kalo Diana pake ult Tapi Diana gak sempet pake ult dan dia keburu mati Itu si Lee Sin ini jadinya cepet banget anjar si challenger Lee Sin nya Sumpah sih Sekarang kita bakal bisa ngeliat lagi apa yang terjadi ya Ini gamenya jujur udah mau kelar kan Lu bakal bisa ngeliat sisanya tuh tinggal 3 menit lagi Karena musuhnya tuh udah di snowball abis-abisan sekali lagi Yang berasal dari si Lee Sin sama si setnya Jadi walaupun ini game top 1 Morgana ya Dari perspektifnya ya Kayaknya judul video ini nanti gue bakal bikin Ketika ada 3 orang challenger di 1 tim gitu Karena mereka ngerti banget tempat dimana yang harus di snowball Disini kayaknya mereka bakal dapetin towernya gak ya Si Lee Sin bakal ngedive Ziggs nya gak ya? Kalau gak? Karena skill 1 nya gak kena Kalo skill 1 nya kena gue punya firaset itu tadi Lee Sin tuh bakal langsung Masuk buat coba ngebunuh si Ziggs nya lagi Nah sekarang disini kita bisa ngeliat Si Zed dikroyekin 3 orang dan itu ada hal yang bagus banget Gue mau kalian tau Guys kalian liat kan tembok ini tuh tebel banget kan Tapi kenapa si Zed tuh bisa flash dari sini ke sini Jadi kalian gue pernah bikin ada tips dan tricks flash zaman dulu banget Kalo misalnya anak panah flash kalian tuh bisa melebihi dari setengah ini nih Batu ini nih Artinya kalian bisa muncul di samping sini Ya Mungkin gue bakal tag video gue di atas yang gue pernah bikin dulu soal si flash Itu nanti kalian liat aja Tapi ini setnya tuh mengutilisasikan itu dengan baik banget Jadi dia tuh jaraknya tuh jauh banget Dibandingkan kalo kalian cuma flash biasa tuh kan cuma segini nih paling ya Tapi dengan dia flash tembok yang tebel Dia tuh jauh banget dan ini ngebikin dia tuh susah ditangkep sama musuh jadinya Disini pun setnya tuh masih kayak mancing-mancing Dia tuh mancing biar Morgananya tuh dateng Morgana sama si Nasusnya dateng Jadi si Zed tuh sengaja mancing Dia punya grade-nya banyak banget Dia pake skill 2-nya Dan udah deh muncul Morgana dan muncul si Nasus Tadi si Morgana udah pake ultinya ke dalam Dan itu ngeyebabkan Nami nge-flash Jadi Nami-nya udah bisa dikejar dan Nami-nya pasti mati juga Dan dia berhasil ngebait juga Jadi Zed-nya berhasil ngebunuh si Jingsel lagi Jadi udah well done Skornya 22-3 Perbedaan gold-nya itu 12 ribu Selama gak ada throw yang gila-gilaan dari tim biru Ini mereka gak bakal kalah nih Sorry bikin perbedaan gold-nya itu menjadi 12 ribu Nah sekarang berarti kita bakal bisa ngeliat Dragon udah bakal up lagi Kayaknya Lee Sin-nya bakal nge-solo dragon-nya Kita bisa ngeliat si Morgananya lagi ngapain ya Jadi guys yang penting juga kalo di map Di permainan tingkat tier tinggi itu Lu jangan membiarkan ada lane yang kosong Gue tuh suka ngeliat tuh orang tuh kalo misalnya udah kalah gitu Jadi kayak berlima banget terus Emang sih berlima tuh gak salah ya guys Tapi kalo misalnya lu berlima terus Lu bisa di split sama musuh gitu Jadi kayak gini Kita punya ada yang nge-push lane atas Kita punya ada yang ngambil dragon Kita punya ada yang ngambil herald Jadi tuh tugas terbagi dengan baik Terutama kalo kalian menang itu biasanya kalian rugi Kalo misalnya kalian gak terpisah dengan baik Tapi kalo terpisah kalian harus hati-hati gak over extend juga Karena kalo kalian over extend Kalian bisa ya nge-throw artinya namanya Kayaknya tiba-tiba dia dikroyok sama 3 orang Gatau musuhnya ini dateng dari mana gitu Jadi disini nih Ini gamenya udah kayak game nyantai aja buat mereka ya Kayaknya ya Kayak mereka skornya udah 24-6 Musuh udah gak berani ngambil hutan mereka juga Si Morgana butuh blue buffnya karena dia cuma ada Lu dan Echo ya Si Zednya udah mau bikin play ke Diana lagi Gue lupa Diana-nya mati gak? Yang gue ngeliat dari si Top Morgana ini juga ya Lu kalo misalnya gak yakin skill 1 lu bakal kena Lu boleh pencet ultimate-nya dulu Dia tadi pake soul shacklenya duluan Baru Dan Morgananya udah Dan Diana-nya udah langsung nge-flash Disini juga sayang banget dia gak berhasil nge-kill Amumu-nya Tapi ya udah dibunuh sama temen kita si Mudin ya guys ya Dan ini kalo gak salah ini harusnya musuh udah bakal surrender disini Lu bakal bisa ngeliat ya di akhir-akhirnya playlistnya yang gila ya Tadi tuh dia udah kayak pencet skill 1 dulu baru nge-flash Skill 2 protobelt dan di babat Nanti abis ini Lee Sin-nya juga bakal ngebunuh si Nami-nya di dalam base-nya sendiri Kita bakal bisa ngeliat juga Morgananya cuma bakal main aman aja Karena Morgana kan Mage ya guys Mage tuh gak mungkin main agresif masuk Nih ini liat nih Lee Sin-nya Suat udah keluar Dia bakal masuk lagi pake skill 2, skill 1 lagi Dan gila emang Bener-bener Emang gak pake otak Ini jujur ya Jinx-nya tuh jago banget pake ultinya dari tadi sih kalo gue liat sih Dan di detik ini musuhnya udah surrender Jadi gimana guys menurut kalian gamenya Kalo gue liat Emang bener Emang bener ada yang top 1 Morgana Tapi itu si Seth sama si Lee Sin-nya sih yang bener-bener carry-nya ya Gak pake Nalar anjir sih Lu bisa ngeliat ya disini ya guys Gua bakal jelasin ke kalian Jadi di game ini emang Lee Sin-nya 14 ribu Si Seth-nya juga 12 ribu Terus abis itu si Morgana juga cuma 9 ribu Setara sama si Corki sama si Nasusnya juga Bahan Nasus support kita tuh lebih kaya di game ini ya Tapi itu karena semua kill-nya tuh udah keburu diambil sama Lee Sin sama si Seth duluan Bukan berarti si Morgananya gak bisa main sekali lagi Tapi kebetulan di game ini Yang nge-carry, yang nge-snowball gila-gila Itu terutama tuh si Lee Sin-nya gitu Dan lu ngeliat semiskin apa si Amumu-nya musuh 0-10-0 dan gua gak ngeliat Amumu-nya nge-troll Gua gak ngeliat Amumu-nya nge-troll Cuma itu emang di snowball gila-gilaan Ya dengan cara main si tim biru ini Terutama si Lee Sin sama si Seth-nya Jadi yang pelajaran penutupan dari gua Pelajarannya kalian bisa ambil banget-banget dari sini ya Kalau misalnya kalian udah menang di lane Baron nih misalnya Ada yang jungle nih temen kalian Kalian panggil kalian bener-bener siksa Baron lane musuh Sampai bener-bener gak ada harganya sama sekali lagi Dan itu yang terjadi disini Sampai tadi juga mid lanernya tuh ikut-ikutan ngerom ke bawah juga kan Ke Baron kan Itu karena lebih gampang memenangkan Dan mentower dive tim yang udah kalah di musuh Dibandingkan kalian ngebantu tim kalian sendiri Tapi yang udah kalah Contohnya tadi Diana Diana dateng ngebantu Amumu Jadinya malah mati beberapa kali gak sih? Ya karena emang udah hopeless Harusnya si Diana ngesnowball lagi Si Jinx-nya yang udah menang di atas gitu Jadi kalau kalian jadi jungler Mendingan kayak gitu sih Kalian tetep ngebantuin yang udah menang Kecuali ya kalau misalnya inhibitor kalian bakal hilang gitu ya Ya kalian mungkin harus dibantu yang ngejaganya juga Tapi emang mendingan tuh Kalian ngebikin play di sisi yang udah menang aja Karena kalau enggak Ini contohnya banget nih Kenapa kalian harus ngebantu yang udah menang sekalian Oke guys Video dari gue hari ini kayak gitu aja Kita udah ngeliat gameplay challenger Sekali lagi thank you Mudin Semoga ini membantu buat kalian semua juga Yang nonton di rumah ya And I'll see you guys next time Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton